5 menit sekali, tapi ini dia kosil, yang langsung dibuka oleh Bigger Drone Alpha, mengecirkan rata-rata Pai, Pai dalam acara bahkan flikar, dibuka langsung oleh Markin, namun masanya Ripo, mencoba untuk cutting wave-nya terlebih dahulu, pecuting jalan pengguna ke jari, Bigger Drone Alpha jalan! Game kedua kita, antara Alter Ego Esports versus Bigger Drone Alpha dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game kali ini, tapi coba kita modengkan dulu APL Arena! Masih semangat, masih luar biasa, jadi langsung aja, Land of Dawn! Masih-masih semangat dengan game yang kedua yang harus dihadapi oleh kedua tim kali ini, Bigger Drone Alpha. Bisakah mengamankan kemenangan mereka yang kedua, atau Alter Ego menghatikan perjalanan mereka, bisa jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi, dan ini dia untuk kedua jungler kita, Kids dan juga Max. Yap, serius sih untuk di early seperti ini, purple buff. Ultimate sudah bisa dikeluarkan terus saat ini, apalagi karena seorang Palo yang langsung di dorong juga tambahan damage dari seorang Kids. Semampu untuk mendapatkan eliminasi, pertamu untuk yang terlihat, seperti ini kayaknya belum terlalu secure tapi disilai, menjadi pengalihan karena seorang Kayaye bakal dikejar oleh seorang Kids dan hilang. Begitu saja Kids, kembangkan eliminasi yang kedua. Hmm, walaupun ada reverse time yang dikeluarkan, tapi seperti itu sendiri yang sempat, karena untuk adik ditartalannya berhasil diamankan, ditembak dengan Downing Life. Akankah Max-nya bisa bertahan, karena sedikit lagi HP terlisah di belakangnya. Ada satu orang, tapi di depannya Almacen, ada satu orang, berhasil untuk menamankan satu orang, tapi ternyata untuk kali ini, Udil langsung membalaskan keadaan. Dan Max-nya pun berhasil ditumbangkan. Dengan Weskernya, web, di depannya ada Udil, CN yang udah diend, langsung dikeluarkan, Kayaye berusaha untuk langsung mundur, sedikit lagi HP tersisa, ada Swalope. Dan punya damage yang cukup besar, dan menghadapi langsung keadaan-langsung Kids, namun Max yang harus hilang. Karena dari seorang Pai, benar-benar bisa menjaga posisinya. Kita mendapatkan Tertal, dan badannya kontes sama sekali, dan Biggeron Alpha mungkin harus lebih berani lagi. Sementara lagi, karena menuju ke arah mid-game dan juga late-game, alter egois, mas punya badan yang benar-benar tebal, yaitu dari Asmur Aldenya, Pai. Memberikan satu polis namanya, ditarik lagi, tapi apakah damage yang bisa dimulai-mulai Biggeron cukup untuk menemukan seorang Pai, karena itu dia. Sprint yang langsung terpop-up, dan Udi akan segera-gera-gera, enhanceannya konek ke arah dua pemain sekaligus, masih ada seorang K.E. Dengan ultimate-nya menyelamatkan beberapa pemain yang dewasa, dan Pai, dalam ancaman, namun Leo pun Pai, menghilangkan Marki. Dalam begitu, jepat ada tiga pemain Biggeron Alpha harus dipulangkan. Yes, ini dia. Apalagi kita tahu sendiri, Mystical Field ini, nggak cuma konek ke arah satu pemain aja, nggak cuma one targeting, tapi untuk areanya, bisa aja, dapetnya lima pemain sekaligus, tapi ini dia konsil yang langsung dibuka oleh Biggeron Alpha, mengecirkan rasa Rafa, Pai dalam ancaman, bahkan flaker, dibuka langsung oleh Marki, namun masanya Ripple, bertambah untuk cutting wave-nya terlebih dahulu, pecuting jalan, penggulakan jari, Biggeron Alpha, dan lihat, dua pemain langsung tertangkap dengan adanya seorang K.E. Damage yang nggak main-main lagi, Pabulo. Nggak sengaja, dan akhirnya ngebegal pemain-pemain yang memiliki roli, Bangin melakukan satu challenge 50-50, namun ini yang tertahan langsung dibagian terdepan, dengan adanya seorang Leo, Murti, dan juga Pai, melampakkan bagian belakang, memuat kemudulan yang signifikan, dan itu dari seorang Maxi terjubang, wawah, dan juga Marki Pabulo. Wah, 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 ini dia Pai-nya mendorong sampai pintu masuk dari rumah Biggeron Alpha, dan empat player, bahkan lima player dari Alter Ego. Mereka siap, butuh langsung menang, berkara pertahanan dimiliki oleh Biggeron Alpha, karena mereka hanya tersisa tiga player saja. Webminian ada di bagian tengah, walaupun hanya dengan satu gerobak UMKM, tapi di bagian atas juga bawah, semuanya, dan lungnya, dan juga ada dengan pelingkar. Soal Pabulo sudah di lemparkan, udah ada crossbow tank lagi, dan di saat luar-luar terbang, disitu lah pusat keimbunan pun, mereka dapatkan, dan ini dia kemenangan di game yang kedua, menjadi milik dari Alter Ego eSports. Wow, membalikkan keadaan mereka di game yang kedua, membuktikan tidak semudah itu. Alter Ego untuk bisa dikalahkan, dan nias terbukti banget, lebih game yang cukup mendominasi, rapih banget juga, gimana caranya mereka melakukan rotasi, menjadi satu kunci kemenangan untuk Alter Ego. Wow, mengejutkan sekali, permainan di game yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Biggeron Alpha di game yang pertama, kontan dan langsung tunai dibayar di game yang kedua oleh Alter Ego. Yes.